Selamat malam, Pemirsa. Jumpa lagi bersama saya, Abraham Silaban, dalam Breaking News Erupsi Gunung Semeru. Pemirsa, kita akan langsung bergabung ke BNPB untuk menyaksikan perkembangan terkini penanganan erupsi Semeru. Untuk memastikan kebutuhan logistik dasar sudah terpenuhi. Kemudian, Bapak Presiden juga meninjau infrastruktur terdampak jembatan putus di Desa Sumber Wuluh. Dan Bapak Presiden juga sudah memberikan arahan agar relokasi pemukiman yang terdampak saat ini bisa dilakukan dan dilaksanakan secepat mungkin. Supaya kehidupan masyarakat bisa kembali pulih. Kemudian, untuk pemutakhiran data, nanti kami akan meminta langsung Bapak dan Rem, Kolonel Pantri Iwan Sebakti, untuk menyampaikan langsung kepada media mengenai pemutakhiran data status korban jiwa meninggal dunia, hilang terdampak, mengungsi, fasilitas umum terdampak, dan lain-lain. Mungkin kami akan menambahkan saja informasi dari PLN mengenai status listrik, mungkin bisa ditampilkan. Ya, ini pemutakhiran data dari PLN Siaga Erupsi Gunung Sumeru, Senin pukul 23.28 bahwa untuk penyulang terdampak erupsi satu unit sudah menyala sehingga 100 persen sudah selesai. Gardu distribusi terdampak 112 unit sudah menyala 112 unit sehingga 100 persen pulih. untuk pelanggan 30.523 terdampak masih ada yang padam 2.482 sehingga sudah menyala 28.041 unit dengan presentasi 91,8 persen recovery. Jadi kita harapkan ini juga bisa mendukung proses tanggap darurat dan early recovery di Kabupaten Lumajang. Berikutnya kami berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak dan Posko Anggap Darurat untuk menyampaikan pemutakhiran data terkait dengan pencarian penyelamatan, korban hilang, terdampak, mengungsi, dan lain-lain. Bapak Klonel Infantri Iruan Sobekti kami persilakan. Bapak Klonel Infantri Iruan Sobekti kami persilakan penyelamatan dan penyelamatan dan penyelamatan dan penyelamatan dan penyelamatan. Bapak Klonel Infantri Iruan Sobekti kami persilakan penyelamatan dan penyelamatan dan penyelamatan dan penyelamatan dan penyelamatan dan penyelamatan. Kemarin kemana Satgas sudah terbentuk, kemudian korban, baik jiwa, materi, dan sebagainya terus mengalami penambahan. Sampai dengan saat ini korban jiwa tercatat di pospokannya adalah 34 orang ini tercatat. Terus kemudian 22 orang meninggalkan hilang, dinyatakan hilang, berdasarkan laporan dari masyarakat RT maupun desa yang terkait. Kemudian untuk ruka berat, sampai dengan saat ini adalah 22 orang. Kemudian untuk rumah, rumah yang terdapat adalah 5.205 rumah. Kemudian untuk data komisar sampai dengan saat ini adalah 4.250 orang. Di mana ini tersebar di beberapa tempat, diantaranya adalah disiapkan di sekolah-sekolah, masing-masing, di balai desa, termasuk ada yang di rumah-rumah penduduk. Di mana satunya adalah rumah modalannya sendiri. Kemudian untuk kota nilai yang terdapat adalah 10 kesempatan dan 17 desa. Kemudian untuk titik lokasi komisian, sampai dengan saat ini terdapat 19 titik. Untuk titik komisian, di Ketamatan Tadikuro terdapat 9 titik, diantaranya adalah di tempat-tempat SD, masjid-masjid maupun balai desa. Kemudian di Ketamatan Tadikuro terdapat 6 titik komisian, di mana para komisian kita siapkan di tempat-tempat balai desa, termasuk ada di kantor tamat. Kemudian di Ketamatan Pasilian ada 4 titik komisian, kita siapkan di balai desa, termasuk di masjid-masjid. Kemudian titik komisian yang lain adalah menyebar di 25 lokasi, di mana tempat-tempatnya adalah di Ketamatan Lumadang ada 8 titik, di Ketamatan Tempeh ada 6 titik, di Ketamatan Sukodono ada 4 titik, di Ketamatan Sumber Sukok ada 5 titik, di Ketamatan Vilangun ada 1 titik, dan di Kabupaten Malang ada 1 titik. Ini adalah beberapa informasi terkait dengan data terkini, di mana data ini selalu berkembang dan berubah. Sesuai dengan perkembangan, kemudahan semakin hari, semakin sedikit untuk penemuan jenazah ke depan. Akhirnya demikian Bapak. Selanjutnya mungkin ada maksukan, silakan. Baik, terima kasih Pak Danposko, Pak Danrem. Jadi mungkin kami ulangi kepada teman-teman media, untuk pemutakhiran jumlah korban, pertama korban meninggal dunia itu 34 orang, kemudian dari Bapak Kolonel Infantri Ron Sebekti tadi disampaikan korban hilang itu 22 orang, kemudian luka berat 22 orang. Masyarakat terdampak itu 5.205, kemudian mengungsi 4.250. Ada di 15 kecamatan, termasuk 1 di Kabupaten Malang dan 1 di Kabupaten Litar. Mungkin untuk operasi pencarian korban esok hari, mungkin bisa diinformasikan Pak Danrem. Terima kasih Bapak. Untuk pencarian korban, sampai dengan hari ini kita sudah sampai pada hari ke-4. Jadi ini kita diberikan waktu oleh Kepala BNPD, kita dikasih waktu 1 minggu untuk kita melaksanakan pencarian secara optimal. Waktu pencarian dilaksanakan pagi sampai dengan pada hari ini sekitar pukul 14 atau 14, dengan memperhatikan situasi kuata di Rumah Jatuh Besar di putaran Gunung Semeru. Mengingat saat ini setiap hari, setiap sore, rata-rata turun hujan, sehingga ini sangat berpengaruh terhadap proses pencarian diri. Kemudian sampai dengan hari ini, situasi di Leng Semeru masih menunjukkan adanya peningkatan tanda-tanda yang perlu kuat badan tinggi. Dengan adanya, tadi pagi ada ledakan dua kali, pas kebetulan Presiden ke sini ada dua kali, tetapi satu tidak begitu berdampak kepada objek yang hari ini, begitu juga untuk lahar panas yang setiap tahap juga dapat mengaruh dari atas. Ini dapat dilihat dari kepulan, dari arah sungai-sungai kabur kanan. Kemudian, untuk pencarian ke depan, kita mengoptimalkan secara manual, yaitu dengan penciuman dan pemerlihatan, kemudian dengan menggunakan alat gelap, dengan memanfaatkan saudara-saudara kita, masyarakat yang ada di kampung tersebut, menunjukkan apabila ada saudaranya, kawannya yang pada saat itu bertempat tinggal di situ, inilah kita laksanakan pencarian-pencarian. Namun kemudian, ini mengalami kendala yang sangat berat. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini, wilayah yang terbapak itu pasirnya, tanahnya itu masih kondisi panas. Jadi alat berat pun kita tidak berani untuk melaksanakan pencarian kepada tempat-tempat yang masih, kondisinya masih panas. Demikian, Pak Pak. Baik. Untuk prioritas lokasi penyisiran esok hari, mungkin ada informasi, Pak Dandrem? Untuk besok hari, kita masih di daerah Renteng, kemudian Turah Kobokan. Jadi daerah Renteng dan Turah Kobokan adalah daerah yang kepala, kemudian masih ada yang belum ditemukan, sehingga kita masih mengarah ke situ. Kemudian, karena sudah sungai Kobokan, ini masih ada beberapa tempat yang ada tanda-tanda, tapi kita masih belum bisa menjangkau. Demikian, Pak Pak. Ada pertanyaan dari Kyodo News, Pak Dandrem. Selain 22 korban luka berat, apakah ada data terakhir terkait dengan luka ringan dan luka sedang? Tentu luka ringan dan luka sedang ada itu di daerah di beberapa puskesmas. Itu tersebar di... Terdapat itu terakhir adalah 82 orang. Itu tersebar di beberapa puskesmas. Terima kasih. Terima kasih. Ya, inilah keterangan pers yang disampaikan oleh BNPB mengenai penanganan irupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Disebutkan informasi per pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ada 34 korban meninggal dunia dan 22 korban masih hilang. Upaya pencarian terhadap korban-korban yang hilang kemungkinan akan dilakukan besok. Dan ini juga difokuskan di dua dusun, yaitu dusun renteng dan curah keboan. gambar yang Anda saksikan ini adalah evakuasi korban di dusun renteng dalam tugas yang dilakukan oleh tim SAR kegabungan. Sedikitnya 5.205 warga terdampak erupsi Gunung Semeru. dan selain korban meninggal yang jumlahnya 34 dan 22 korban hilang, ada juga ratusan korban luka. Kita dengarkan kembali keterangan yang disampaikan oleh BNPB. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa operasi pencarian korban akan dilakukan selama satu minggu dan besok untuk target penyisiran lokasi tetap di kampung renteng dan curah kebokan. Baik, terima kasih Pak Dantem. Kemudian terkait dengan ada beberapa pertanyaan di ruang online untuk nilai kerugian akibat erupsi Gunung Semeru. Tentu saja ini pendataan masih tetap berjalan. Prioritas utama kita tadi seperti disampaikan oleh Pak Dandrem masih berfokus pada pencarian korban dan penanganan pengungsi. Tapi tentu saja bertahap nantinya ketika kondisi daerah terdampak sudah mulai bisa untuk dimasuki dengan aman, kita akan mulai menghitung data kerusakan terkait dengan rumah rusak, tingkat kerusakan, dan lain-lain. Kemudian untuk nilai bantuan yang sudah disalurkan oleh BNPB, itu sekitar 1,14 miliar rupiah. Ini adalah bantuan awal berupa logistik dasar yang nantinya jika diperlukan oleh pemerintah daerah untuk dukungan tambahan, tentu saja kita akan menindaklanjutinya. Kemudian lembaga atau pihak mana yang bertugas menilai, mendata nilai jumlah bantuan dan mengkoordinasikan penyalurannya kepada korban, kami mengharapkan untuk setiap elemen masyarakat yang nantinya akan berniat membantu saudara-saudara kita di Lumajang bisa disalurkan lewat posko utama. Di sini hadir kemandan posko, Bapak Adanrem, Kulandai Pantri, Rons Bekti, yang nantinya semua giat mulai dari pencarian korban, penanganan pengungsi, dan distribusi logistik bantuan akan dikoordinasikan dari posko utama tanggap dorad bencana Semeru. Kemudian, untuk dari ABC News, desa-desa mana saja yang rencananya akan direlokasi, ini nantinya informasi akan kita berikan lebih lanjut, data dari posko itu yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden ada sekitar 2.970 unit rumah, nanti kita akan informasi detailnya akan kita sampaikan. Kemudian, ada informasi dari korban terdampak di Pumbulan dan petugas BPBD di desa Supiturang mulai terjadi penjarahan di toko yang ditinggalkan pemiliknya. Ini mungkin Pak Adanrem bisa memberikan klarifikasi dan konfirmasi supaya kita bisa meluruskan jika ada hal-hal yang mungkin perlu untuk kita luruskan. Dipersilakan Pak Adanrem. Terima kasih Pak Bapak. masalah penjarahan ini sampai dengan satu ini maaf, kami belum menerima informasi itu. Akan kami dalam ini dan nanti akan saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Adanrem. Jadi ini mungkin berita ini bisa ditahan dulu karena belum ada laporan yang masuk ke posko utama. Jadi tentu saja nantinya berita yang terkonfirmasi yang sudah masuk aduanya ke posko utama yang akan kita tindak lanjuti nanti di lapangan. Tetapi informasi ini akan menjadi informasi awal untuk ditelusuri oleh rekan-rekan yang ada di lapangan. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Untuk informasi penambang pasir yang dinyatakan hilang, apakah sudah masuk dalam laporan korban yang 22 orang atau karena ada beberapa warga yang bukan asli rumah yang mengklaim masih ada yang kehilangan warganya. Mungkin ini bisa diklarifikasi Pak Adanrem. Kami persilakan. Terima kasih Bapak untuk nama-nama yang orang hilang ini ini belum apa belum bisa teridentifikasi dengan kepastian karena masih ada di sini beberapa orang yang belum dapat diidentifikasi. Contohnya ada 34 orang yang meninggal. ini ada ada 10 orang yang belum teridentifikasi Bapak Sampai Dengatakimu. Sehingga kami belum bisa memastikan apakah yang orang yang hilang yang dimaksud oleh masyarakat ini yang sudah ditemukan atau belum. Nanti akan bisa di-check apabila yang 10 orang ini sudah teridentifikasi apakah yang dimaksud yang mencari ini orang yang terdapat. Terima kasih Pak Dandem tentu saja memang identifikasi dari korban hilang akan membutuhkan waktu sampai nanti kita bisa memastikan status dari laporan warga maupun kerabat yang melaporkan kepada POSCO. baik dari ruang online sudah tidak ada pertanyaan saya buka untuk teman-teman di Geraha BNPB dan untuk datang keakhir itu dimana yang sekiranya masih terpisah di depan apakah mas kalau mas saya jabut apa yang dibutuhkan saat ini mungkin menang dewas di depan baik Pak Dandrem ada pertanyaan dari rekan-rekan media yang hadir secara fisik di gedung BNPB apakah masih ada kawasan atau desa atau dusun atau kampung yang terisolir jika ada bagaimana solusinya atau bagaimana tindak lanjutnya silakan Pak Dandrem terima kasih Bapak jadi sampai dengan saat ini untuk desa-desa terisolir ini saya rasa tidak ada semua terjantung karena memang aliran sungai itu jelas cuman cakupan luasannya saat ini memang melebar dan pasirnya masih terpanas sehingga memang pencarian kita sangat terbatas sekali tidak bisa menjangkau dimana orang-orang atau masyarakat menunjukkan atau mengarahkan dimana kita masyarakat percaya baik jadi untuk akses semua lokasi sudah bisa dijangkau ini yang terpenting sebenarnya jadi tidak ada lagi daerah atau kawasan yang terisolir boleh saya simpulkan demikian baik masih ada pertanyaan dari rekan-rekan yang hadir di Geraha BNPB silahkan Pak Adantem kata-kata terisolir jadi perlu saya laporkan disini bahwa wilayah rumah yang terkena atau terdampak bendana ini itu berdampak putusnya gelat-gelat perak yang menghubungkan antara wilayah sebagian Kabupaten Mawang dengan Kabupaten Rumajang sehingga ini kata-kata terisolir tadi ini adalah betul tertutup antara dua ketamatan wilayah Rumajang yang mengarah ke Mawang itu tidak bisa berhubungan lewat jatat karena jembatan gelat-gelat berikut inilah yang kita sering mendengar kita terisolir sehingga kadang-kadang kita mendengar bantuan musik yang tidak rata ketemu dialu inilah yang sering kita dengarkan dan perlu kita pahami bersama bahwasannya saat ini itu untuk dua ketamatan rumah yang ini terpisah dari kapal rumah dari karena terputus oleh gelatat berikut sehingga dalam penanganannya saya selaku dan satgas kami mengunjung sektor utara dalam hal ini adalah kalau kita lihat adalah wilayah Tandipuro Pasirian itu adalah dikendalikan dari rumah Majang kemudian yang terputus yang ke arah Malang ke arah yang Prorosiwo itu kami menugaskan Darde Malang untuk melaksanakan penanganan penanggulangan erupsi ini sehingga pelaksanaan penanganan tidak ada itu dia keterangan yang disampaikan dari BNPB mengenai penanganan erupsi Gunung Semeru kami akan kembali dalam breaking news saat lagi